Oke kembali lagi bersama Arumoto Vlog Jadi untuk di video kali ini Kita mau ini Ini ada motor baru Kalec BF Extreme Baru turun dari dealer Dikirim dari Banyumas Ini plastiknya aja belum dibuka Masih plastikan semua Baru turun dari dealer Dikirim dari Banyumas ke Bandung Ke Faisal Emek Shop Mau dimodif Supermoto Jadi nanti wheelsetnya kita ganti Terus USD nya Swing arm juga kayaknya Pokoknya full modif Supermoto Gila sih ini mah Baru turun dealer Langsung dimodif Supermoto aja Modifnya juga gak kira-kira Paket lengkap pokoknya Modifnya di Faisal Emek Shop Ini dia Jalan Caringin Nomor 306 Ini masih full standar semua Masih full bond pabrik Plastik-plastiknya belum dilepas Warna biru Masih mengkilap Gila Langsung aja kita eksekusi Kita modif Supermoto Jadikan Supermoto Kita bikin ganteng pokoknya ini motor Yoi gak Anjay Oke jadi ini dia motornya Udah siap di eksekusi Ini dia paketan modifnya Udah lengkap Ini paket modif 19 juta Buat KLX Supermoto Ini ada wheelset Wheelsetnya ini pake Scarlett Oh iya Scarlett warna biru Depan belakang Untuk ukurannya ini Depan 300 Belakang kayaknya 350 Bener Untuk bandnya pake Maxis Extra Max Untuk ukuran depannya 120 Per berapa 70 Ya 120 per 70 Yang belakang 140 140 per 70 Jadi ini dia wheelsetnya Terus ini USD real jump Expedition Warna biru Ini udah lengkap sama Cover shock semua Udah PNP buat KLX Terus ada swing arm replika KTM Ini dia yang bahan full besi Swing arm replika PNP juga buat KLX Terus ini perintilan-perintilan kecilnya Ada footstep TLD Ada handle Terus pedal Apa pedal perseneling Cover jok Spion Terus pedal rem Ini ada lampu LED Terus ini piringan cakramnya Pake merek Thor Warna biru Harganya 800 ribuan Kalau untuk piringan cakramnya Terus ini Cover gear depan Ini ada Stop lamp 3 in 1 Udah lengkap sama sparkboardnya Ini karburator PE28 Merek TK Racing Ini dia Terus Ada gear set Scarlet Untuk rantainya Pake TK Racing Terus ini ada Stang fatbar rental 997 Warna biru Dan untuk nalpotnya Pake Norifumi Rocket 4 Ini dia Aduh Belum kebuka Nanti baru kita buka Nalpotnya Norifumi Rocket 4 Dan ini dia Dekalnya Ini dia Dekalnya Ini dekalnya Yang harga 600 ribuan Bahan paling tebal Oke Motor baru Baru turun dari dealer Siap Dieksekusi Di modif Supermoto Paket modif Supermoto 19 jutaan I know You told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause my love till I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm bout to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me Well then baby have a taste All the highs and the lows No you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay 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 Maybe you could be the change I need Today I promise that I've never Felt This way I really hope that you Will choose To stay Through all The pain I know You told your friend You're not okay And tell me what's wrong Okay Oke jadi ini dia hasilnya setelah kepasang semua Jadi kemarin itu proses pasangannya sekitar 2 harian Kenapa lama? Karena orangnya dia pengen bisa pakai kunci kontak dan pengen bisa kunci stang Karena kalau untuk real jump KLX itu dia nggak ada kedudukan kunci kontak dan nggak bisa kunci stang Kalau ini bisa Nih Ntar agak harus di ini Nah ini bisa di kunci stang Nah ini bisa di kunci stang Karena ini bracketnya bikin sendiri custom sendiri Jadi kalau pasang disini kita bisa custom buat dudukan kunci kontaknya Jadi bisa kunci stang kalian nggak perlu takut lagi Karena kan banyak yang nanya tuh kalau pakai real jump kayak gini tuh bisa kunci kontak bisa kunci stang nggak Kalau ini bisa Terus Oke ini dulu Dan perintilan-perintilannya ada apa aja Kita coba kita langsung review aja sedikit-sedikit Karena kemarin ada beberapa sih yang nggak masuk di video perintilannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita mulai dari atas nih stangnya nih pakai rental 997 original Terus racernya ini bawaan masih bawaan USD Expedition USD nya pakai real jump Expedition ini dia triple clamp biru Terus untuk piringan depannya nih pakai Thor warna biru ini dia Maka merektor Ini bracket piringannya custom Karena kalau bracket bawaan piringannya itu Untuk USD standarnya kayak like Karena kan ini udah pake real jam Jadi harus custom lagi bracketnya Terus untuk wheelset Depan belakang ini pake scarlet Untuk depan ukuran 17 Ring 17 depan belakang Ukurannya yang depan 300 Kalau untuk yang belakang ini Kalau gak salah 3,5 Nah ini dia Ring 17, 3,5 Terus untuk bannya ini pake maxis extra max Depan belakang Untuk ukuran yang belakang 140 per 70 Kalau untuk ukuran yang depan ini 120 Mana ya Ini dia 120 per 70 Ini tromolnya Scarlet depan belakang Ini yang CNC bukan sih Untuk tromolnya depan belakang pake scarlet Jadi wheelsetnya ini Full pake scarlet Dari wheelsetnya Felknya sampai tromolnya Terus untuk gearnya Ini gear belakang pake scarlet juga Ukuran Mana ukurannya ini Oh 48 Untuk ukuran gear belakangnya 48 Rantainya pake scarlet Eh pake TK Kalau gak salah kemarin Kalau gear depannya ini pake scarlet Jadi udah satu set sama gear belakang Untuk gear depannya ukuran 13 Merk scarlet juga Karena dia udah sepasang sama gear belakang Jadi gear belakang 48 Depan 13 Terus ini Untuk standar sampingnya Ini pake replika KTM Nih Jadi Make yang model KTM Tapi yang replika Yang biasa Body Kalau untuk body Dia masih pake body standarnya KLX Jadi ini tuh KLX Bukan The Tracker Kenapa milih KLX Buat Supermoto Kenapa gak ada Tracker aja Yang udah Supermoto Karena Ya mungkin orangnya pengen Ada Kickstarter Karena kalau KLX itu Udah apa Ada Kickstarternya Kalau The Tracker kan gak ada Bisa dipasang Bisa dipasang sih sendiri Cuma Ya mungkin orangnya gak mau ribet Jadi milih KLX aja Terus Untuk bodynya ini tadi dia Masih body bawaan KLX Tadi tuh tipenya apa ya BF kalau gak salah BF extreme atau apa gitu Pokoknya bawaannya warna biru Terus untuk head lamp depannya nih Pake yang LED Ini LED 6 mata Terus kalau untuk lampu standnya Kiri kanan nih Masih pake bawaannya Jadi Gak diganti lampu standnya Kiri kanan Kalau untuk stop lamp belakangnya Diganti Pake yang 3 in 1 Jadi lampu stand belakangnya Diganti juga Terus Oh ini dia Spion nih Pake spion barbed Sepeda Terus Sakelar kirinya Ganti pake domino Gasnya juga pake Gas content KTC Kalau gak salah kemarin Iya KTC kalau gak salah Pokoknya Untuk handle nya Kiri kanan Pake ASV Warna biru Ini dia Handle nya pake ASV Kiri kanan Terus Apa lagi Kenal pot Untuk kenal pot Dia pake Norifumi rocket 4 Standar Jadi bukan yang Bore up Karena motornya masih standar Mesinnya gak diapapain Cuma di Ganti karburator aja Karburatornya pake Kemarin pake TK racing PE28 PE28 TK racing Jadi karburatornya diganti Selebihnya mesinnya masih full original Apa Bawaan pabrik Belum diotak atik sama sekali Cuma penampilannya aja Terus untuk ini dia Footstep depan Kiri kanan Pake Expedition Warna hitam Terus untuk bracket Apa Handle remnya Rem belakang ini Pake scarlet Ini pake scarlet Terus Kalau untuk yang sebelah kiri Pedal persnailingnya Nah ini dia Untuk yang sebelah kiri Pedal persnailingnya Pake scarlet juga Sama cover gearnya juga Pake scarlet Warna biru Jadi full biru Aksesorisnya Untuk dekal ini Dari Faisal Mx Shop Juga Faisal Mx Graphic Jadi Untuk Faisal Mx Shop Ada dekal juga Sama spare part Jadi bukan cuma spare part doang Ada dekal juga Kalau untuk cover jobnya juga Ini dari Faisal Mx Shop Ini bahannya Apa sih nama bahannya teh Lupa nama bahannya teh Pokoknya dari Faisal Mx Shop juga Untuk cover shocknya Kalau untuk swing armnya Ini pake replika KTM Tapi yang list last Jadi bahannya full Besi Full besi Yang dari list last Modelnya cakep Warnanya juga Ini PNP buat KLX Jadi bukan Tapi bukan cuma buat KLX doang Ada buat CRF Buat KLX Buat BR Jadi semuanya ada Oke jadi mungkin Cuma segitu aja sih Untuk Part-part yang diganti Sisanya masih standar semua Speedometer masih standar semua Untuk totalnya ini semua Kurang lebih 19 jutaan Lebih berapa gitu Pokoknya 19 juta lebih Jadi kemarin tuh dari Kondisi baru Emang bener-bener baru Belum buka plastik Belum dipake Belum apa Langsung dikirim kesini Buat di Modif Baru dan baru turun dari dealer Langsung di Modif Sepuluh kayak gini Dan jadinya cakep Ntar suara motor Kencang Jadinya kayak ganteng Kayak gini Jadi buat kalian Yang mau gantengin Supermotonya Trailnya bisa langsung aja Ke Faisalemex Shop Nah jadi ini dia Buat kalian yang mau Gantengin motornya Supermotonya Atau trailnya Bisa langsung ke Faisalemex Shop Ini ada Instagramnya Dan ini ada Whatsappnya Ini dia Oke Ini ada part-partnya Ini USD Buat Ini buat WR Ya WR155 Ini Dell Cavic Real Jam Terus ini ada yang terbaru Nih Swing Aram Scarlet Nah jadi ini dia Swing Aram Scarlet Warna biru Full Almonium PNP Buat WR155 Ini ada emblemnya nih Modelnya cakep sih Naksir anjir Model KTM Kalau untuk panjangnya Sekitar 65 Kayaknya 65-64 Ini Ini Real Jam Juga buat Eh buat Kayak like Ya buat Kayak like Itu ada Printilan-printilan lainnya Ada handle grab Dan lain-lain Jadi Mungkin segini aja Untuk videonya Untuk video review Singkatnya lah ya Dan pemasangannya Kemarin Mau dilanjutin Pemasangannya Cuma Video pemasangannya Cuma Apa Motornya kemarin Dibawa kesana Karena Ngemal bracket Jadi gak bisa Divideoin Jauh Oke Jadi mungkin Cukup sampai disini aja Untuk video hari ini Nanti kalau emang ada Motor lagi Yang bisa kita kontenin Langsungnya kita kontenin Nanti Motor ganteng Ya Bisa menambah Gantengan sedikit lah ya Biar dilirik-lirik Apa Para betina Wukti-wukti Oke Nanti kita ketemu lagi Di konten-konten selanjutnya See you next video Sampai jumpa I can make a change Terima kasih.